Ntar lu, ini kenapa orang kayak begini ditaruh sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya, kembali lagi di channel Hanfahran Ya bagaimana puasa kalian hari ini, lancar gak? Udah pada gak tahan belum atau masih tahan? Nah buat yang kalian masih tahan puasanya Sambil ngabuk-burit kita nonton video review mod saya kali ini Nah di review kali ini saya udah ada persiapkan mod mapping Ya mod mapping ini tentu saja buat teman-teman saya lagi Namanya FDLD Zidane, dia emang kalau bikin mod mapping ada-ada aja Dan sekarang ini kita ada mod kali, kali ganton gitu Jadi serasa bener-bener Indonesia banget Lokasinya deket, lokasinya ada disini nih Lokasi disini kita jalan kaki aja karena deket Dan saya ini pakai mod burst personal ya Tampilan pertama Kita jalan aja sini lari dikit dah Ini malem ini ya, malem Nah itu udah keliatan Nah ini dia kalinya emang Disini tuh ada airnya tuh Ya iyalah airnya agak butek dikit ini ya Ini jam berapa sih ini? Aduh gak keliatan jamnya Kita coba aktifin HD-nya dulu Jam 1 Jam 1 Ini ada barir pembatas jalan ya Kita lihat kesini juga Eh salah lompat ini Dan disini ada Mushollah Dan kalau kalian denger ini ada voice penceramah Jadi kalau misalnya kita di Mushollah sambil duduk Kita dengerin ceramah ya Gak tau ya mana yang ceramahnya Gak ada yang ceramahnya Ntar lu Ini kenapa orang kayak begini ditaruh sini dan Ini gak pake baju loh ini dia Salah karakter mungkin Tapi ini oke loh Kayaknya jadi game lebih hidup Kalau kita tambahin Apa Pets ini Dengan Cleo Nah kalau dia emang bisa Cleo Kalau saya kan gak bisa Jadi wajar aja Kalau misalnya mod mapping buatan saya Sepi gak ada Cleonya Dan disebelah sini ada Orang yang minta kotak amal ini ya Bantu kita kode cepat aja Biar lukas pagi dah Biar keliatan reviewnya gak enak Kalau ngereview malem malem gitu Nah udah terang Nah disini nih Ini karakter katanya Emang gak taruhin collision ya Jadi kalau misalnya kita jalan Semua nembus gitu Kita coba lompat deket ya Bener Di masjid Orang bisa nembus Kalau yang tadi Di dalam masjid Itu bisa kita Onjok nih Nah gitu kan enak tuh Jadi karakter lebih hidup Ya duduk ini bangkunya Ke bangku plastik kan itu Nah sebenarnya Bener kan ini mod mapping Kata Freal Dizzy Dan dia nerima banyak komplain Kata modnya Fort Close Ya emang ya Saya juga ngalamin Soalnya Saya juga ngetes ini Mod bikin Fort Close Dan penyebab Fort Close-nya Adalah WaterDot Tapi akhirnya setelah capek-capek Begadang semalam Amat Freal Dizzy dan saya live streaming Di Discord-nya dia Masalah ini terpecahkan juga Dan sekarang udah gak Fort Close lagi Ya senang banget kayaknya Kita gak Fort Close lagi Mod ini kita berdua Senang banget Dan kalian pun bisa Masang mod ini dengan aman Tapi kalau kalian mau tahu ya Eh anehnya ini Fort Close-nya berbeda Si Freal Dizzy dan Fort Close-nya Ini di sekitar sini Dekat Insola Tapi kalau saya Dekat gym di sebelah sana Aneh gitu Bisa beda gitu Fort Close-nya Saya juga bingung Tapi intinya emang penyebabnya WaterDot Dan sekarang udah Fit Alhamdulillah Kita lari-lari Kok pelan Oh dia udah capek mungkin Lari dulu Nih kalau Kalau saya Fort Close Di sekitar sini Jadi kalau misalnya Saya bulat-balik Bulat-balik Kesini Kesini Tau-tau gitanya keluar Dan saya Nge-pick dari Malam itu Saya full begadang Gak Gak perlu lidah Yang penting Pokoknya Gak ada Ya mod yang gak bisa Diperbagi bagi saya Ya ilah Itu orang Apa sih Ini contoh ya Nah disini Ada barir lagi Untuk ngalangin Bahwa kita gak bisa Lewat-lewat sini Nih ya Sini modnya Ini Mantep ini Tiang Ini tiangnya Kayaknya udah digeser Kayaknya ya Digeser ya Tiang agak digeser Dikit tadinya Agak di dalam sini Dalam Pager Dan pagernya ini Dia pake Alpha Channel Akhirnya dia mendengarkan Saran saya Bahwa kalau misal Bagian Objek-objek tertentu Kayak cuman pager Doang gini ya Gak perlulah Pakai 3D model Segitu Atau poligon Segitu Ngeberatin model doang Jadi ini pake Alpha Channel Iya jadi ringan Bagus Trotoar nya Ini mantep banget Ini nuansa Indonesia Banget ya Hitam putih Kayak gini Ini Panduan Supaya kita gak boleh Lewat sini Karena di pager Dan jadi kita Kalau itu lewat sini ya Jadi dimana sih ya Kayaknya di U-in ya Di bagian belakang Kan banyak tuh Kayak ada Kali gini nih Terus di belakangnya Banyak kayak tukang Warteg-warteg Atau Kayak angkringan gitu Nah di Kalau kalian samperin disini Ini Kalian kalau nyamperin ke Warcraft luas ini Ada musiknya Tapi saya musiknya Mungkin saya non-aktifkan Aje lah Buat jaga-jaga Ngeri-ngeri Dikit gimana gitu Tapi kata reveal Disini sih Aman-aman aja Yaudah Yang penting disini Kalau misal kalian samperin disini Ada musik Bagusnya untuk musik-musiknya Ini dia pake Script 3D audio Jadi kalau misal kita Menjauh Maka musiknya hilang Kalau misal kita deketin Musiknya Makin gede Jadi ya Sesuai kayak realistis lah Ini untuk Cleo nya Saya pake versi Cleo 4.4.1 Yang versi paling terbaru Bisa berfungsi Kalau misal Pake versi 4.3 Gatau gak berfungsi Apalagi 4.3 kebawah ya Tapi kalau menurut deskripsi Fitur Cleo Itu untuk 4.4.3 Atau Cleo 4.3 Dia bisa Untuk audio stream 3D Tapi anehnya Saya gak bisa Bahkan saya pake Cleo 4.40 Masih gak bisa juga Gapapalah Yang penting Karena ini udah bunyi Dan untuk Android Gak bunyi Android Di Android Di Android Cuma ada Cleo Untuk Para Pads nya doang Kayak disini Kan ada tuh Orang tuh Ya disitu ada Aduh Saya ini gak terbiasa Ini main pake keyboard Ini Kayak ribet Kayak disini Juga ada watermark Ya watermark Ya emang Kodo beginilah Agar aman Gitu Kalau misal Mode kalian Colongan Lupa Gak dimasukin Kredit Kan masih ada Watermark 3D nya Yang gak bisa Diedit Nah Untuk jalannya ini Saya juga agak Greget dikit Jalannya ini Warna Atau teksturnya Gak kontras Gitu Gak sama Gitu Tapi Kata FDZ Dan sih Katanya Dia kan Bikin mapnya Di sketchup Jadi Kalau misal Dia import OBJ Itu UV map Yang langsung Berantakan Aneh juga Belum pernah Nyoba Saya Ngebuka Sketchup Gitu Kata Berantakan Jadi Yang mau gak Dia Ngeganti Tekstur Tapi Ini Saya Greget Si Agak Greget dikit Saya Pengen Update Gitu Pengen Ngupdate Lagi Pengen Membeli Tambalan Lagi Selain Water Dut Ya Si Penambal Pokoknya Di tangan Saya Harus Perfect Gitu Jadi Nanti Saya Mau Coba Bongkar Dpf Kalau Nggak Males Soalnya Kalau Dpf Mapping Biasanya Kalau Dibongkar UV map Jadi Satu Berantakan Atau Nggak Kekonci Jadi Susah Gitu Ntar Kita Lihat Aja Kalau Nggak Saya Minta Versi Unlock Aja Agar Saya Bisa Update Untuk Jalannya Biar Saya UV Manual Lagi Nah Yang Juga Ini Agak Kelupaan Disini Rumput Masuk Ke Dalam Musola Ini Masih Bisa Untuk Lebah Sini Termasalah Collision Jadi Collision Bisa Kita Ganti Dengan Rumput Yang Tipis Rizman Valley Dia Pakai Rumput Gol Jadi Rumput Rumput Tidak Tinggi Seperti Gini Bisa Bisa Diganti Gampang Apalagi Yang Belum Direview Ini Sudah Hampir Secara Keseluruhan Oke Bagus Kita Lihat Suasana Malam 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 Tadi Sudah Malam Sekarang Kita Balik Lagi Malam Oh Ya Saya Perlu Info In Bahwa Meping Persi Berbayar Ini Dilekapi Dengan Cleo Dan Juga Objek Pendetail Lain Seperti Musola Dan Angkring Angkring Ya Pokoknya Untuk Yang Versi Berbayar Ini Lebih Mantap Bisa Langsung Mengunjungi Channel April Dizidane Untuk Membelinya Nah Sekarang Udah Malam Kita Bisa Menilai Dari Sini Pencahaya Nah Pencahaya Ini Dage Sambungan Map Bawaan GTA Dan Juga Map Hasil Mode Halus Gitu Sambungan Jadi Gak terlalu Mencok Antara Terang Terlalu Terang Atau Terlalu Gelap Perbedaannya Dan April Dizidane Ini Bikinnya Di Zmodeler Untuk Pencahayaan Yang Naik Teknik Sini Kalau Saya Bikinnya Di 3D Mark Karena Emang Terbiasanya Di 3D Mark Lihat Gak terlalu Jauh Ini Untuk Sambungan Pencahayaannya Oke Ampir Sama Gitu Gak Terlalu Mencolok Gitu Bagus Kita Juga Perlu Ya Dia Kecebur Kita Perlu Ngetes Untuk Berenang Kalinya Cukup Cetek Cuma Segit Kita Bisa Jalan Di Bawah Layar Sampai Basah Untung Ini Kaling Ini Bersih Gak Kotor Kita Bisa Laut Kolong Kita Jongkok Oh Gak Bisa Ternyata Dia Dikasih Kolesin Supaya Kita Gak Berenang Dikolong Padahal Bagus Tuh Misal Bisa Dikolong Nongkrong Dikolong Gitu Asik Capek Lagi Kayaknya Sudah Segitu Aja Gitu Next Time Mungkin Saya Akan Review Lagi Mod Yang Lain Masih Banyak Soalnya Apalagi Ada Salah Satu Mod Yang Memang Dapat Gratis Jalur Orang Dalam Pasti Oke Kita Coba Review Dan Mungkin Next Time Saya April Dizidhan Di GTA Sun Dress Multiplayer GTA Sam Oke Terima kasih Buat Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Review Kali Ini Dan Ikut Menemani Saya Ngabuburit Hari Ini Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh